Yahoo, minasan, welcome back again with Mr.K di sini Oke, spoileng udah rilis nih Gila cepet banget ya, padahal kayaknya baru saja Mr.K buat reak Eh, spoileng udah nongol aja Oke dah, tanpa banyak bahasa-bahasa gak jelas Monggo, enjoy maon spoileng timenya oke Let's go Judul chapter 1033 Shimotsuki Kozaburo Nah, adegannya ya, Zuru menyerang King secara langsung Tapi anehnya, malah terjadi ledakan saat serangan Zuru mengenai King Sayang kita gak bisa lihat lebih lanjut apa yang sedang terjadi antara King dan Zuru Karena momen dipindah ke Sanji dan Queen Cuma, di sini Queen malah bercerita tentang King Dimana King adalah pria yang berhasil selamat dari pemusnahan masal di masa lalu Dia merupakan monster yang bisa bertahan di berbagai lingkungan dunia Bahkan, Ras Lunaria di masa lampau dijuluki sebagai Dewa Nah, Sanji yang mendengar cerita dari Queen penasaran kenapa Ras Lunaria dimusnahkan Well, Queen menjawab dengan simple, masalah itu tanyakan saja pada King sendiri Lanjut, adegan pindah ke Zuru dan King lagi Dimana Zuru berhasil bertahan dari ledakan karena dia melindungi dirinya sendiri dengan hakibuso Bahkan, Zuru langsung mengeluarkan isi si sonson kepada King Tapi anehnya, King sama sekali gak terluka Malah, kini King menyerang balik Zuru hingga pedang Zuru pun hampir terjatuh dari pulau Onigashima Lalu, Zuru pun mengingat sesuatu dari masa lalu Zuru teringat akan ucapan Hitetsu tentang pedang Kuina dan Oden adalah pedang buatan si Motsuki Kozaburo Zuru bertanya-tanya pada dirinya sendiri Kenapa pedang Wanokuni bisa berada di East Blue Di momen ini, sebenarnya lanjutannya cukup panjang Tapi Laker Korea menyimpulkannya secara simple pada kita seperti ini Kozaburo berkata, kalau tiap pedang memiliki keperibadiannya masing-masing Pendekar pedang yang lemah, yang gak bisa mengontrol pedang-pedang ini sangatlah ketakutan Makanya, pedang-pedang ini disebut pedang terkutu Nah, di momen ini juga, Zuru akhirnya sadar Kalau si Motsuki Kozaburo adalah kakek dari Kuina Wahoo Lalu, Zuru berteriak Kekuranganku hanyalah kekuatan Apakah mungkin Oden bisa mudah menggunakanmu padahal kau menyerap haki begitu banyak, Inma? Well, di momen Zuru berteriak seperti itu Para anak buah krocok-krocok Kaido mencoba menyerang Zuru Tapi seketika, begitu mereka mencoba mendekati Zuru Saat itu pula, mereka pingsan Momen ini bisa terjadi gara-gara Zuru pasrah kekuatannya diserap oleh Inma Nah, King yang melihat ini langsung kaget dan bertanya pada Zuru Apakah kau mencoba menjadi raja? Zuru pun menjawab Ya, sangat Karena aku punya hutang pada kaptenku dan teman baikku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!